Jumat misalnya ingin tahu dimakui komisi laporan, oh setia, datanya dari siapa sumbernya, jelas. Sehingga nanti dosi-dosiasnya sama. Karena sekarang ada contoh misalnya stunting, Pak. Data yang kita punya, stunting kita tuh hanya Rp. 10.000. Alam-alam di data WPS, kita ada Rp. 40.000. Dari mana datanya? Baiknya ada saja tidak, ternyata tidak ada. Itukan problem. Ini bukan marah, ini marah. Kalau barang oke, beda yang soal. Ini yang orang. Kalau angkatnya Rp. 40.000, maka secara otomatis Rp. 40.000 itulah yang saya tanami. Kita tanya ke orang-orang yang, ini ada yang ini. Nah ini, saya kira seprosekan kebawah. Kita dapat dalam semua, semua RTR, kelihatan, usia, kelihatan, kelihatan, daikannya, semuanya, kira-kira. Itulah yang saya ketemukan, segi yang berikutnya. Ini salah satu contohnya. Dan bukan hanya ini saja. Jadi menurut saya ini adalah persoalan yang besar berikut ini yang harus dibawa di pemerintah Komisi Lata. Halo guys, selamat pagi, siang, selamat malam. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Untuk melihat langsung kunjungan Komisi 8 DPR RI yang diterima langsung oleh Pak Wakil Bupati Pak Haji Ades Mardi. Nah dalam kunjungan tersebut, pihak Komisi 8 juga memberikan bantuan kepada kaum jompo juga para penyandang disabilitas. Nah yang perlu diketahui, Pak Wakil Bupati pun menyampaikan keluhannya atau aspirasi terkait sinkronisasi data di mana tujuannya agar semua bantuan atau berbagai program yang diberikan pemerintah pusat untuk masyarakat kurang mampu di lebak itu benar-benar tepat sasaran. Dan ini disampaikan langsung kepada Pak Hasdi, Hasdi Kejaya Baya sebagai Ketua Rombongan Kunjungan Komisi 8 dan Pak Wakil Bupati berharap agar ke depan tidak ada lagi kesalahan data yang mengakibatkan program bantuan tidak terpat sasaran. Oke guys, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video ini. Come on guys! Oke guys, disini juga ada tenda. Ini bantuan dari DPR RI dan Kementerian Sosial RI ya untuk kesiap siagaan dan mengulangan bencana di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kita lihat. Ini teman-teman dari Ragana juga hadir, dan sampel PP juga. Oke nanti kita coba lihat lagi prosesi kepergiatan kunjungan Komisi 8 di Lebak. Pertama, saya sampaikan koron maaf dari Bupati. Ini beliau tidak bisa mendampingi dan menanggung bagi semua, karena kami sebagai bagi tugas Pak Pak Gubernur, di mana hari ini sudah ada hari purna DPR, belum menanggungkan saya untuk menanggungkan semua. Dan juga secara itu, selamat datang di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ini adalah perupakan Kabupaten Terkos dan Kabupaten Sebat. Di mana perbatasan kita itu dengan suka bumi, bongkot, keterang, pabritan, dan juga sehat. Jadi kalau di penduduknya itu 1,4 juta, dan 10%-nya itu adalah masyarakat miskin untuk orang-orang. Itu 10%-nya. Dan terdiri daripada 28 jamatan, 345 desa. Di sini penduduknya kebanyakan orang-orang kami, akan tetapi persoalannya, pelahannya itu adalah bukan merit mereka. Tetapi, 60% dikuasai oleh Republik Portugami, oleh Taman Nasional Penuhi Musala, oleh para PTPN, dan lain-lain. Jadi hanya 30% yang dikuasai oleh Pak Gubernur. Jadi kalau dikatakan, sebenarnya itu bukan pertanyaan, tapi bukan pertanyaan. Karena kita punya perusahaan bagaimana untuk memantik ekonomi rakyat, makanya kita bisik kita adalah di wisata. Alhamdulillah penting adalah untuk menyambut apa yang di program daripada pemerintah dalam organisasi rakyat dan sebagainya. Karena alhamdulillah kita ini objek wisatanya baik Pak. Jadi walaupun ada pertanyaan, tetapi alhamdulillah segala kita punya. Laut, alhamdulillah pantai kita ada, gua juga ada, air paling banyak. Agar tetapi di sini juga ada kawasan. Kedaerah, apa namanya, tenangnya itu adalah rawa gempa. Makanya selain itu, kita pun juga mempertimbangkan bagaimana agar ketanganan pangan keluarga ini juga jangan sampai misalkan ketika ada bencana ada persoalan. Makanya kita dorong yang namanya tanaman pendamping meras. Kita galakan itu, apakah itu mau singkong, apakah ubis, segala macam. Jadi ketika ada persoalan, maka minimal bantuan itu belum datang tapi mereka masih bisa hidup. Itu kita ini. Jadi kita dorong bagaimana pangan pendamping meras itu di masyarakat kita. Karena pendampingnya sama. Tadi kami masih tanah di sini. Dan juga dari penelitian sosial, alhamdulillah selalu ada perhatian di Rokopaterbak yang sangat luar biasa. Tapi ucapkan terima kasih Pak. Saya ingin tahu di ngakui komisi lapor, oh iya. Datanya dari siapa sumbernya, jelas. Sehingga nanti dosi universnya sama. Karena sekarang ada contoh misalkan stunting Pak. Data yang kita punya stunting kita itu hanya maupun gitu. Akan tetapi data BPS kita ada 40 ribu. Kita tanya Pak, dari mana datanya? Baiknya ada sehatan gak? Ternyata tidak ada. Itu kan problem. Ini bukan para, ini para. Kalau para oke, beda dari seorang. Ini yang orang. Kalau kamu tanya 40 ribu, maka secara otomatis yang 40 ribu itulah yang saya tanya. Kita tanya kan ke orang-orangnya. Ini yang tidak ada. Ini. Saya kira secara sekali kebawah. Kita dapat dalam semua. Semua RTL yang kita lipatkan. Osyani yang kita lipatkan. Baiklah semuanya. Kita turun. Itulah yang kita temukan. Sekian berikut. Ini salah satu contohnya. Dan bukan hanya ini saja. Jadi menurut saya ini adalah persoalan yang besar berikut ini. Yang harus dibawa di pembahasan Komisi 8. Karena berkaitan juga dengan persoalan-persoalan Komisi 9. Atau persoalan Komisi 9. Karena kalau misalkan salah data harusnya misalkan orang di sini itu ada 100. Tahu-tahu di datanya hanya ada 80. Berarti 20 itulah yang tidak terdapat. Tidak 2000. Itu persoalan. Jadi mohon ke aspirasi dari kami. Ini mohon untuk dibahas. Ya. Terserah apakah mau asistimu seperti apa. Apa komunitas Komisi yang mau besar. Tapi yang penting adalah. Republik ini harus punya panggara sendiri. Dan seperti itu. Seperti itu. Ya itu diperlaksanaan dari kami. Karena inilah yang kami rasakan di luar. Selamat datang Pak Dilebak. Juga Kepala Balai ya. Ada Kepala Balai di sini ya. Bapak Dirut. Pemulihan dan Seringatan Fisi. Bapak Ali Bernadu. Satu numun. Tidak Dirut. Tidak Dirut Pak Direktur. Tidak Dirut Pak. 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 Saya memulai. Saya ingin memperkenalkan dulu nih. Senior Senior anggota Komisi 8 yang kurut hadil. Di sini memang ada catatan-catatan yang juga kebetulan Alhamdulillah hadil semua Pak Pak Wakil. Alhamdulillah hadil semua. Saya kenalkan satu persatu dari yang terdekat. Ini mantan Gubernur Jambi Beliau ini senior saya Pak Hasan Basri Agus Beliau dari Dapur Jambi Juga ada Pak Nur Huda Beliau dari PKB Jatang 10 ya Ada Ibu Ece Ibu Haja Ece Dari Pakai Golkar Beliau jabal 9 Ada Ibu Haja Anissa Sakul Beliau dari Pakai Kepakitan Bangsa Jadi 2 Itu yang saya bilang ada Pak Haji Jajah Buktar ya Pak Haji Jajah Buktar ini senior kita Alhamdulillah beliau juga Jambal 3 dari Nasional Demokrat Tersebutnya ini Kawan saya ini seri-siri yang bercanda ini Karena katanya Kawan yang mandu-balu dia staminanya langsung kuat Ini ada di kolam Beliau ini Dapurnya langsung Beri perjuangan Cuma hasilnya orang tadi Ini hebat Yang saya itu juga ada Saya nilai saya Ramadhan Wakil Ibu Nur Pali Bapak IGN Kusuma Selakan IGN-nya ini Ibu Stimula Ibu Stimula Berarti saya bilang Beliau ini keturunan aja Alhamdulillah Alhamdulillah semua bisa Tujuan kami tentu pertama datang ke sini Pewakil ingin mengetahui kondisi Tentunya lepak ya Yang baru saja terjadi bencana alam Pergeseran tanah Dan juga apa yang disampaikan Pewakil kuatir tadi adalah Masih ada problem-problem yang belum terselesaikan Contohnya termasuk relokasi yang di 215 titik di lebak gedung Saya memang sempat datang Pak Direktur Sempat datang Kita itu mengambil program yang dari Kementerian PPPA termah Yaitu program trauma hili Terhadap anak-anak Dan memang di lokasi yang sama Yang kalau sekarang Percamatnya masih sudah Ganti ya Oh tidak ya Nah itu memang itu Itu masih ada masalah Saya juga Tentu sangat berharap Tadi waktu pagi-pagi Bincang-bincang Dengan Pak Direktur Ben Bebe Tadi dia menyatakan Insya Allah Sudah ada solusinya ya Pak Direktur ya Tadi Pak Direktur bilang Seperti itu ya Ayo kita foto ini ya Sebagai informasi bahwa Saat ini bersama Bapak Ibu Yang perlu bantuan Atas nama Bapak Asma Dari Kampung Sajir Kecika Reo Cireles Lebak Mendapatkan bantuan motor Roda Tiga Dan keleksaan Untuk berdagang kakso Dan dagang gorengan Sebesar 48.800.000 rupiah Menampilkan alat bantu dengar Dan bantuan nutrisi sebesar 5.100.000 rupiah Sudah Bapak Sajir Berapa tahun? Adik berapa usianya? Usianya seberapa tahun? Seberapa tahun? 6 tahun? 10 tahun? 10 tahun? Ini ibunya? Ini ibu? Bu, dampinya aja Bu disini ibu Ini ibu Ini ibu Ini ibu Ini ibu Ini ibu Ini ibu Oh, ini kamar di atasnya Yang penting Berarti kayak 2 tahun di sekolahnya? Eh, 2 tahun lagi Eh, 2 tahun lagi Eh, bener-bener Usianya berapa tahun? 10 tahun 10 tahun Yang penting mah Lalu kayak kekurangan Oke Ulah kelenjitan semangat Itu baik Ya, kita manusia pasti ada kekurangan Tapi ulah kelenjitan semangat Ya Semangat sekolahnya Nurajinnya Nurajin sekolahnya Supaya pintar Supaya bisa menggantikan Pak Wakil Bupati Bisa menggantikan Pak Sri Berbakti untuk masyarakatnya Ya, ya Tau selesai ya Eh Nah, udah Pak Wakil Bupati Pak Yung Pak Yung Pak Yung Pak Yung Bapak Ibu, itunya bu Ibu Ibu Ibu, itunya bu Ibu, itu dipegang Nah, iji ibu Ibu, pegang bu Adi Mahyadi Menambahkan bantuan Kursi Roda Siti Pak Wakil Siti Ibu Dan bantuan sisi sebesar 6.787.000 rupiah Iya, bisa Adi Semangat ya Semangat 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 ya Ini umur sesuatu Udah lah ya Ya udah lah Ajarin Sekarang usah itu Semangat Selanjutnya Selanjutnya kepada Ibu Neng Lom Dari Lebak Banten Mendapatkan Bantuan Kursi Roda Standar Dan kebutuhan Yang Bantuan 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 Supaya manfaat Ini pendapat Anak Yang penting Mama Walaupun Kekurangan Biasanya Kadina sosial Kekasih Rumah Aspirasi Jadi Kita juga Berbentuan Sebagai DPR Di pemerintah Kabupaten Bambang Untuk Bidia Mama Dia Nyalur Terkir Ayat Setelah disampaikan Terkait Big Data Apa harapannya Kepada Komisi 8 Yang pertama Kami ucapkan Terima kasih Kepada Komisi 8 Dan juga Kepada Kementerian Sosial Yang telah Datang ke Kepetel Bahkan Membantu Kepetel Tadi bisa Dilihat sendiri Bagaimana Membantu Masyarakat Yang disabilitas Apa namanya Yang kurang Mabuk Sebagainya Ini luar biasa Dan ini Adalah Kami Menyambut baik Atas Memang warga Terkait ini Pak Keinginan Bank Data Atau Terkait data Yang satu pintu Di pusat Kira-kira Bisa gak Kerelasasi Bila didorong oleh Komisi 8 Intinya itu Harapan kita Jadi kalau bicara Big Data Ya semua Jadi bukan masalah Tapi semua Semua elemen Artinya bahwa Ketika kita Misalkan Butuh data A Maka semuanya Tinggal ngeklik Sudah Sudah Berat Kalau di Kementerian Sosial Saya kira Kita sudah Under track Data itu Karena Dari bawah Dari masyarakat Juga dilegalkan oleh Desa Dan itu Juga Secara transparan Orang yang Tidak mampu Tempel Pake sticker Bagaimana Seperti itu Artinya kan Tidak ada yang Istilah Nyelip-nyelip Dampak dari Kesalahan data Itu apa sih Pak yang Dialami Kalau Kesalahan data Itu kan harus Bain-bain adres Artinya Salah data Salah kebijakan Itu persoalan Contoh Misalkan Ketika si A Harusnya dapat Bantuan oleh Pemerintah Tahu-tahu Misalkan Karena tidak Masuk dalam data Maka Sudah tidak dapat Berarti kan Kita Dolem di situ Tapi di Kementerian Sosial Ini alhamdulillah Sudah Sudah Pali Datanya Dan juga Kita kan Tiap tahun Ada Perubahan data Verifikasi Yang mana Rakyat kita Yang memang Sudah yang Awalnya Tidak mampu Menjadi mampu Berarti Tidak Tidak Usah Dibantulah Yang mana Yang memang Tetap Dibantu Karena Yang namanya Persoalan Sosial Itu Sangat Rumit Sekali Sekarang Si A Bisa Kaya Besok Bisa Miskin Yang sekarang Miskin Mungkin Besok Bisa Kaya Seperti itu Makanya Data Terus Diperbaru Siap Sesuai Pak Buk Oke Selamat Tidak Bantuan 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 Kursi Roda Sipi Sebesar 6.787.000 Rupiah Beski 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 Dari Berski Ayo Amat ini Ayo Amat ini Ayo Burat Buh Ada Ada Susu Ada Pertama yang mau saya tanyakan terkait aspirasi dari Pak Wakil Bupati ya, intinya soal data, gimana Pak nanti kira-kira? Solusi data memang seperti apa yang disampaikan Pak Wakil, juga tadi para anggota DPR yang hadir, ini kan hampir tiap kementerian punya tim datanya sendiri. Makanya ketika kami Komisi 8 membentuk panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan, ini simpang siur, tidak ketemu titik akhirnya, tidak ada titik temu. Makanya ada juga wacana harusnya data ini dikelola selain oleh BPS kalau harus mengacu kepada usulan-usulan daerah, ya kan? Memang tujuan utama kunjungan kerja ini bukan tentang data, tapi hampir setiap kunjungan ke daerah, udah 2 minggu ini kami Komisi 8 keliling ke daerah Isimewa Yogyakarta, ke Provinsi Jawa Barat, dan terakhir ini ke Kabupaten Lebak. Semua data kemiskinan itu simpang siur, bahkan tidak hanya data kemiskinan, data tentang disabilitas pun. Tadi apa yang disampaikan Bupati, data di lapangan yang stunting itu ada 4 ribu, kenapa di data BPS ada 40 ribu, ada perbedaan 36 ribu, dari mana ini? By name by addressnya, makanya kami nanti ingin mengundang, Komisi 8 ingin mengundang dulu BPS terkait yang berkaitan dengan data yang khususnya ada di Kabupaten Lebak. Dan saya rasa, ini kesimpang siuran data ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lebak, di hampir bisa dikatakan di banyak daerah, banyak Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Selanjutnya, solusinya apa, Pak? Kita harus duduk bersama, duduk bersama pertama tentu pemerintah daerah, yang tentu kementerian-kementerian lembaga, selain kementerian sosial, data kemiskinan harusnya ada di kementerian sosial, Misalnya data tentang disabilitas, bantuannya ada di kementerian sosial, kan ini terkait kesehatan, kesehatan itu harusnya ruang lingkupnya koridor kementerian kesehatan. Tapi bantuan disabilitas ini, masuknya ada pada atensi disabilitas di kementerian sosial. Makanya kami ingin mengundang nanti kementerian kesehatan lintas, ini lintas kementerian dan lembaga, ini lintas KL ini, gak bisa diselesaikan oleh satu-satu. Makanya kami, mungkin masa sidang berikutnya, kami akan mengundang Bapenas, kami akan mengundang Kemenkes, kami akan mengundang kementerian lembaga lain yang terkait, dan tentunya BPS, supaya kita harus ketemu titik temu. Ini kan sebetulnya masalah klasik. Ini sudah terjadi hampir 18 tahun kita begini-begini terus tentang data. Gak ada yang valid data ini. Nah makanya kita ingin perbaiki dengan mengundang seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan data, supaya seperti yang tadi disampaikan oleh kami pada saat pertemuan, ada perbedaan-perbedaan penilaian, kriteria dalam hal ini tentang orang-orang miskin. Misalnya orang-orang miskin di Kementerian Sosial itu yang penghasilannya kurang dari 600 ribu. Ini di Kementerian Sosial nih, makanya setiap harus diketahui nih, hal-hal begini nih, kadang-kadang gak banyak diketahui. Semua orang yang penghasilan di bawah 600 ribu seharusnya masuk data DTKS. Apa itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial. Mau di Tanggerang, mau di Pandeglang, mau di Cilegon, mau di Serang, yang di bawah 600 ribu, berarti mereka itu. Yang penghasilannya di bawah 600 ribu, sudah berkeluarga, itu berarti mereka masuk golongan tidak mampu. Bisa mendapatkan atensi-atensi bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Ini yang begini nih, yang harus sering-sering disosialisasikan, dikampanjikan, kan banyak ya, gak tau nih ya. Nah yang kedua adalah terkait data ini, saya ingin secara pribadi dan juga bersama fraksi ingin melaporkan hal ini kepada Mbak Puan. Kepada Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, karena Mbak Puan, saya bilang, yang akan diundang ini bukan cuma mitra-mitra kerja kami di Komisi 8, ada lintas Kementerian dan Lembaga, ada yang tidak bermitra dengan Komisi 8 tapi kami undang. Makanya kita akan audiensi terlebih dahulu kepada Ketua DPR RI, Mbak Puan Maharani, lalu setelah itu langkah berikutnya kami tentu ingin mengundang, ingin mengundang supaya kita menemui titik temu. Yang sebetulnya saya harapkan setelah pandemi ini kita sudah mulai transisi ya ke masa endemi, pandemi sudah alhamdulillah sudah mulai sangat-sangat landai walaupun beberapa hari belakangan ini mulai naik lagi supaya kita bisa gerak di lapangan lebih mudah gitu ya, solusi data itu pertama. Kedua ini memang program atensi rehabilitasi sosial dan disabilitas ini perhatian dari Ibu Risma, dari Kementerian Sosial dalam hal ini, saya karena saya menghitung saja bersama kerjasama dengan dinas sosial di Lebak ini yang disabilitas ini sangat banyak, bahkan dari yang dibantu dari 43 yang dihadirkan 15 secara simbolis hari ini itu belum mencakup seluruhnya, cuman kan tidak hanya Kabupaten Lebak yang butuh perhatian dari pemerintah pusat ya, ada Kabupaten lain, provinsi lain, tapi setidaknya kita berproses. Harapannya apa? Harapannya supaya sesuai dengan amanat undang-undang dasar bahwa mereka kaum disabilitas, anak-anak yang terlantar, yatim piatu, janda jompo itu dipelihara oleh negara. Makanya kita berikan bantuan-bantuan yang sesuai, makanya sebelum diberikan bantuan, 2-3 hari kebelakang kita melalui balai yang Balai Pakuan dan Kementerian Sosial melakukan asesmen. Setidaknya kalau yang misalnya tunanya tunawicara atau tunarungu, bantuannya harus apa, alatnya harus apa, kan ini harus berbeda-beda, jangan disamakan pukul rata semua, kasih uang, kasih bantuan. Tidak bisa, supaya mereka merasa disinilah negara hadir. Makanya dalam arti kata mereka tidak kehilangan semangat, walaupun bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita. Walaupun saya juga dalam arti kata belum secara maksimal semuanya, setidaknya kita sudah ada jalan menuju proses perbaikan, proses perbaikan dalam arti kata melaksanakan perintah undang-undang dasar 1945. Oke guys, ini sesi pemberian bantuan dari Komisi Selapan DPRM dan juga kepentingan jenis Rp 6.980.000. Oke itu aja informasi hari ini, sudah bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, dan di komen. Terima kasih.